Intro Ya halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kali ini saya di stasiun Bayeman Ini satu petak di barat stasiun Prabowo Linggo Nah, hari ini saya mendadak anting di stasiun Bayeman Karena ini ada persilangan di stasiun Bayeman, teman-teman Persilangan dadakan Ini diakibatkan karena kereta api Wijaya Kusuma terlambat, teman-teman Terlambat sekitar 40 menit Dan di sini akan bersilang dengan kereta api Logawa Jadi ini Logawanya yang menunggu ya Logawanya yang menunggu di stasiun Bayeman Menunggu bersilang dengan kereta api Wijaya Kusuma Nah, seharusnya persilangan antara kereta api Wijaya Kusuma dan Logawa Itu terjadi di stasiun Rejoso Tetapi karena Wijaya Kusuma terlambat Sekitar 40 menitan Entah kenapa ya bisa terlambat Jadi persilangannya dipindah dari Rejoso ke stasiun Bayeman Lumayan jauh ya perpindahannya Karena memang Wijaya Kusuma terlambat banyak Terlambat 40 menit Dan di sana sudah terlihat kereta api Logawanya Memakai lokomotif CC21 Longhut ujung panjang Persiapan masuk di jalur belok stasiun Bayeman Persiapan masuk di jalur 2 Stasiun Bayeman merupakan stasiun kecil Stasiun kelas 3 Yang terdiri dari 2 jalur saja Stasiun ini khusus untuk persilangan saja Tidak untuk naik turun penumpang Dan mari kita lihat Masuknya kereta api Logawa di stasiun Bayeman Dan di sini Ada PPKA yang mengibarkan bendera merah Ini PPKA-nya mengibarkan bendera merah Mengisyaratkan BLB Untuk berhenti di stasiun Bayeman Karena seharusnya Logawa ini melintas langsung di stasiun Bayeman Alias tidak berhenti Karena harus menunggu Wijaya Kusuma Ini harus BLB di stasiun Bayeman Dan ada isyarat Semboyan Semboyan, entah Semboyan berapa ya Itu gebaran bendera warna merah Dan itu sudah mulai belok di jalur 2 Kereta api Logawanya Nah ini teman-teman Bendera merah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kereta api Logawanya berhenti di sana ya Tidak sampai sini Karena memang rangkaianya tidak terlalu panjang Kereta api Logawa Terdiri dari kelas ekonomi dan kelas bisnis Rangkaianya 3 bisnis 4 ekonomi dan 1 kereta makan dan pembangkit Ini dia Logawanya sedang berhenti di stasiun Bayeman Menunggu bersilang dan kereta api Wijaya Kusuma Itu dia teman-teman Wijaya Kusumanya tahan sinyal keiatannya Tahan sinyal Itu berhenti di sana Dan ini PCL sudah ditutup Persiapan melintas selangsung kereta api Wijaya Kusuma Dan ini ada teman-teman saya ngejar dari Prabolinggo ini Oke mari kita lihat kereta api Wijaya Kusuma melintas selangsung stasiun Bayeman Kayaknya sih berjalan pelan ya Karena habis tertahan sinyal Di sinyal masuk stasiun Bayeman Dan ini mulai trotel lagi Wijaya Kusuma Terima kasih telah menonton Oke kereta api Wijaya Kusuma sudah melintas langsung stasiun Bayeman Dan ini dia kereta api Logawa nya Setelah Wijaya Kusuma melintas ini Kayaknya langsung diperangkatkan kereta api Logawa teman-teman Dan mari kita lihat memakai lokomotif berapa Memakai lokomotif CC218909 Atau CC2181 Gemendum Adion Ini teman-teman Lokomotifnya CC218909 Rangkaian Logawa Ini Oke semuanya 35 sudah berbunyi Kereta api Logawa berangkat dari stasiun Bayeman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!